Petugas gabungan yang terdiri dari Kodim 0417 Kerinci, Polres Kerinci, dan juga petugas lapas kelas 2B Sungai Penuh memeriksa satu persatu kamar hunian warga binaan. Hal ini dilakukan untuk mencari barang-barang terlarang masuk ke lapas kelas 2B Sungai Penuh. Setelah usai melaksanakan apel pengamanan Natal dan Tahun Baru di halaman lapas kelas 2B Sungai Penuh, petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan juga pihak lapas kelas 2B Sungai Penuh menyisir satu persatu kamar warga binaan. Petugas memeriksa barang milik warga binaan untuk mencari narkotika, alat komunikasi, hingga senjata tajam. Dalam razia ini, petugas tidak menemukan barang terlarang dan sejenisnya. Petugas hanya menemukan barang-barang yang dianggap berbahaya seperti paku, sikat gigi dari plastik, pisau cukur, korek api, dan lain sebagainya. Kita akan apel siaga pelaksanaan pengamanan Natal dan Tahun Baru di tahun 2022 dan tahun 2023. Kemudian kita lanjutkan dengan penelodang bersama, sinergitas dengan aparatur penelodang punggung dari Polres Kerinci, dari Kodim 0417 Kerinci, dan juga tergabung dalam satu-saturnya skaptif, ruta sungai penuh, dalam penggiatan penelodang bersama. Jadi tinggi tadi ini, saya dengar aran dari Bapak Komjen, Redak Silitonga sebagai Direktur Jenderal Masyaratan, Pemerintahan Kudang Awar Hormat Indonesia, terkait pengamanan dan persiapan keamanan selama Mataru di tahun 2022 dan 2023. Kami telah mengesang apel siaga dan hari ini juga langsung melakukan penelodang bersama, kerjasama dengan APH dari Polisian dan Dedi. Alhamdulillah, kami merasakan peledahan dari 14 kamar yang kami peledah pada hari ini telah berjalan dengan aman, penusip, dan kendali. Ada pun barang-barang yang kami temukan, hasil dari pengamanan bersama dari APH tersebut, ada sikat gigi, ada paku, ada kaca. Selain memeriksa kamar warga binaan, petugas juga mengambil sampel urin bagi 13 warga binaan untuk diteliti. Dari hasil pemeriksaan oleh petugas, ketiga belas orang warga binaan tersebut ternyata hasilnya negatif dari zat-zat terlarang. Dari Kota Sungai Penuh, Mulyadi, Baik TV Jambi, melaporkan.